Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Cuka Pustaka? Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat Pada kesempatan ini, kita berjumpa lagi dalam program perpustakaan Living Collection Melalui channel Youtube at CukaLive Melalui program ini, kami menghadirkan tokoh-tokoh sebagai Living Collection Yang akan menjadi alternatif sumber informasi di perpustakaan yang penting Berkaitan dengan tema atau isu-isu tertentu Dan kami pihak perpustakaan juga akan memfasilitasi Anda Bila ingin berinteraksi langsung atau berdialog secara langsung Dengan tokoh Living Collection yang sudah kami hadirkan Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp Nomor atau nomor imum di 0812 2999 0074 Nah, Sobat Cuka Pustaka pada kali ini Kami akan menghadirkan tokoh yaitu seorang suster Keberadaan suster ini tentu sudah familiar ya diantara kita Mereka adalah bagian dari masyarakat yang berada di sekitar kita Dan kita sering menjumbainya Namun, ada kalanya timbul pula pertanyaan ya diantara Mungkin diantara Sobat Pustaka bertanya-tanya Benarnya tugas suster itu apa, kemudian Mengapa ya orang itu ingin menjadi suster dan sebagainya Nah, di kecematan ini nanti kita akan menanyakan beberapa hal Kepada tokoh kita Yaitu suster Ambrosia Maria Maga Selamat datang suster, terima kasih atas kehadirannya Ya, terima kasih Bu Ya, suster Ambrosia ini berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Lembata Ya, benar Bu Ya, beliau ini sedang menempuh studi di jurusan ilmu perpustakaan dan informasi Program S1, Fakultas Adap, UIN Sunan Kalijaga Alhamdulillah sudah sampai di anjur masa studi ya Atau sedang, kalau tidak salah sedang akan menempuh KKN Ya, Bu Sekali lagi, terima kasih Dan nanti ada beberapa Tidak banyak pertanyaan karena waktunya juga tidak banyak Yang penting nanti kita bisa mengenal lebih dekat dengan suster Dan semoga ini bisa menambah pengetahuan kita Kita mengenal lebih baik Karena kalau tidak kenal maka tidak sayangnya suster ya Baik suster, kita mulai ya Tadi suster ini, suster Ambrosia, ingin tahu sebetulnya motivasi suster untuk menjadi suster itu apa gitu Kemudian keinginan itu apakah dari diri sendiri atau pengaruh lingkungan, keluarga atau orang tua gitu suster? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya Saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini Jadi pertanyaannya itu bagus, sangat bagus Karena pertanyaan itu bukan hanya di tanah putih bahwa muslim saja Tetapi kaum katolik yang awam juga bertanya seperti itu Kenapa suster memilih untuk masuk suster, masuk biara Terus motivasi apa? Pertanyaan sangat bagus untuk pribadi saya Menjadi seorang suster itu pilihan Itu lahir dari dalam diri sendiri Tidak ada paksaan ataupun unsur pemaksaannya dari siapapun Dan jujur dalam keluarga juga ada kata sulung saya juga seorang suster Terus itu diminta Awalnya saya itu diminta untuk tidak boleh masuk suster Tetapi karena lahir dari dalam diri Dan motivasi itu hanya satu Ikut Tuhan Jadi tidak ada paksaan atau hambatan dari siapapun yang Jadi untuk panggilan itu lahir dari dalam diri Iya itu Jadi keinginan diri sendiri dari buku hasil tak dalam gitu ya suster Kemudian ini suster Sering kita mendengar istilah biara wati Nah ini apa bedanya suster dengan biara wati Kemudian kalau di pihak yang putra itu ada istilahnya Pendeta, pastor itu apa ada kesamaan dalam hal apa ya Tugasnya atau bagaimana itu bedanya secara yang mudah itu apa Kalau biara wati itu panggilan untuk Dalam agama katolik untuk seorang suster Jadi suster juga panggilan yang sama biara wati atau suster itu sama Sama ya Bagaimana untuk melayan yang di bagian kesehatan Tapi suster itu kalau kami untuk mengabdikan diri untuk Tuhan Jadi dalam biara suster atau biara wati Kalau pastor atau biarawan Kalau pastor biarawan Kalau suster biarawati Terus pastor itu pendidikannya hampir sama dengan suster Tetapi kalau pendeta itu dalam agama kristian Bukan protestan Jadi pendidikannya kurang lebihnya saya belum terlalu memahami Tetapi kalau pendeta itu kalau dalam Setahang saya kalau pendeta itu dalam kristian itu Ada pendetanya juga perempuan Kau perempuan Bukan hanya laki-laki tetapi perempuan juga Kalau dalam pastor dalam agama kristian Hanya tugasnya Tugasnya Kalau suster dengan pendeta Tugas-tugas Kalau tugas pendeta itu ya memimpin Memimpin dalam gerejanya Kalau suster itu pelayanan Iya pelayanan itu Kami itu dalam beberapa bidang karya Jadi pada pendidikan, kesehatan, sosial Jadi lebih luas untuk karyanya gitu ya Jadi kan itu umum Kemudian umum suster dalam melaksanakan tugas-tugasnya Apakah suster juga apa ya mendapatkan reward Atau Kita kan lihat suster itu selama ini hidupnya sederhana gitu ya Jauh dari kemewahan Kalau kayaknya enggak cinta dunia lah gitu Kayak kalau dalam Islam itu kita menyebutnya suhut Nah itu Yang seperti itu apakah ada tunjangan untuk suster kayak gitu Kalau ada itu nanti itu dari siapa Kalau dalam menjadi seorang biarawati Baik pastor maupun suster itu Kaulnya itu sama Jadi dalam menjadi seorang itu maksudnya Kaulnya itu penghayatan Jadi kami itu ada kaul kemiskinan Kaul kemurnian dan kaul ketaatan Jadi kalau kemiskinan itu Semua apa saja yang berkenan dengan hal dunia itu kami tidak punya Jadi biar suster itu mau penes atau mau dosen Semua gaji itu disatukan ke kongregasi Tidak untuk diri sendiri Jadi kayak penes itu bisa jadi suster Oh bisa Jadi semua gaji-gaji yang diterima itu langsung Ada seorang suster yang dipercayakan oleh kongregasi untuk mengurus perekonomian kongregasi Jadi semua gaji-gaji yang dikipun dari satu Dan disalurkan Terus jadi dalam kaul kemiskinan itu kami tidak memiliki kayak harta duniawi atau apa Itu tidak baik pastor maupun suster Itu sama Terus kalau kaul kemurnian Itu kami hanya mengabdikan diri kami kepada Tuhan Jadi dengan melayani sesama saudara-saudari Yang membutuhkan teristimewa sesuai dengan visi dan misi kongregasi Terus kalau ketaatan itu kami taat pada pimpinan kami Dan juga seperti saya kuliah juga Saya harus taat pada dosen dan siapa saja yang membimbing dan membentuk saya di tempat ini Kalau ketaatan Jadi kami keluar kemanapun harus ada izinan Jadi kalau susternya maksudnya kalau ketaatan Jadi kita harus taat Itu bisa berpindah itu enggak dari kalau ketaatan Terus ke kalau kemiskinan Yang tiga-tiganya itu sejalan Oh jadi satu gitu ya Oh ya ya Itu konsepnya gitu ya Jadi kalau Ya kalau susternya ada apa-apa Ada hadiah atau apa Tetap diberikan ke penggian Jadi kayak satu daftar itu Yang diatur salah ekonominya Ada menteri ekonominya gitu ya Kemudian jadi kalau susternya kan banyak karyanya di masyarakat Berarti juga terlibat di kegiatan kemasyarakatan ya Misalnya tingkat SP atau RW itu juga terlibat di situ ya Pembersihan seperti di lingkungan kami Jujur bahwa di sekitar itu di daerah sana itu hanya kaum muslim-muslim Jadi kami ikut pembersihan atau bakti apa-apa Kami ikut yuran Ikut yuran Yuran Setiap bulan itu kami Terlibat tetap bersosial Kemudian ini suster Jadi gini Kalau dibutuhkan saya sering lihat Banyak suster itu Yang kalau kemana-mana Transportasinya tuh sepeda Sepedanya tuh yang sepeda kayak sepeda ontar Masa itu kan motor itu sudah umum gitu loh Kenapa kalau suster tuh masih naik sepeda kan Lebih cepat kalau naik motor gitu Tapi kemudian di air-airing saya melihat Sekarang suster sudah banyak yang naik motor juga Nanti ada-ada perubahan Apa yang maksudnya itu Perubahan tujuan atau gimana itu Ya mungkin dulu itu Mbak Mbak Tolak dari itu Mungkin dulu Banyak Kalau untuk diara kami tuh Banyak yang di komunitas itu belum ada motor Jadi para suster yang awal Kuliahnya di UKDW Itu lebih banyaknya dengan sepeda Di samping itu juga mungkin Dari pribaik saya melihat bahwa Kami juga mungkin menghayati kaul kemiskinan Iya Jadi kita harus berkorban Lebih banyak berkorban Jadi kita harus ubah diri untuk Tidak boleh menyebabkan Kalau yang naik motor itu juga Fasilitas ya Fasilitas dari komunitas Ya Mempercepat Karena sekarang Yang para suster Menjalankan studen itu Sudah lebih banyak Ketimbang yang dulu Terus ini Ini Inggrung seal busana Tidak apa-apa ya Seter Ini saya sering Sering nonton TV Kalau di film di barat itu menunjukkan Yang nama suster itu Pasti bajunya itu panjang-panjang Lengkap Kalau yang di Indonesia ini agak berbeda ya Itu ada Ada Model-model yang khusus Atau disesuaikan atau bagaimana Kalau itu Sejenis pakaian itu Tergantung dari biaranya masing-masing Oh gitu Tapi kalau Untuk kami Pakaiannya Seperti ini 25 cm dari kelapak kaki Jadi ukurannya Jadi pakai itu Semuanya itu dengan Aturannya Terus mungkin Kalau kami punya biaranya Keluar negeri juga Mereka pakai pakaian Panjang Karena mungkin Musimnya Sesuai dengan situasi di sana Jadi Untuk pakaian sih Tergantung Kongregasi atau biaranya Tergantung Kalau penyesuaikan dengan Klimnya juga ya Kalau Pakai yang lengkap ya Panas Di Florent juga Banyak juga yang pakai Kongregasi luar-luar negeri itu Banyak juga yang pakai pakaian panjang Oh ya Semua itu tergantung Biaranya Tapi kalau Dilain waktu Untuk kegiatan Berkarya itu Bisa Ganti model ya Ya Kami itu Ada pakaian abu Dan putih-putih ini Hanya untuk Kalau Di kuliah Atau ke Gereja Tetapi kalau Pakain abu itu Hanya dikhususkan Bekerja Sudah Tapi Masuk ke doa Masuk ke vila atau apa Tidak boleh Takut pakaian Abu harus wajib Itu ya Suster Ini ada satu lagi pertanyaan yang sering ditanyakan Oleh masyarakat Untuk Suster itu kan Boleh tidak menikah Itu Kalau dia menikah Itu apa Ada syaratan Persyaratan Gitu Pertanyaan itu ya Sering juga ditanyakan Tapi Itu kembali ke Pribadi Karena panggilan itu Lahir dari Dalam diri Jadi Dalam perjalanan Kalau Kalau Para saudari Suster tertentu Sudah merasa bahwa Panggilannya sudah stop di situ Berarti Dia boleh Mengizinkan Untuk Dikeluarkan menjadi seorang awal Itu permintaan dari pribadinya Bukan dari Kongregasi pengeluaran Tetapi kalau sudah memakai cincin itu Prosesnya itu lama Karena harus menghadir Kalau Kalau masih belum Belum memakai cincin itu Itu gampang Kalau hari ini dia minta keluar Besoknya langsung Dipulangkan ke keluarga Bisa Tetapi Kalau sudah Sudah terikat Artinya sudah terikat Kayak dalam Orang awan sudah Suami istri Gitu Itu tuh Prosesnya itu lama Harus menghadap ke usuf lah Begitu Jadi prosesnya itu lama Jadi Kalau Memilih untuk Menjadi suster Dia pasti Tidak menikah Itu Konsekuensinya itu Konsekuensinya Ya Oke Suster Ini Mungkin ada lagi Yang Saya tanyakan Ini Kuliah Di jurusan ilmu Perpustakaan Suster ya Kenapa kok Ngambilnya jurusan ilmu Perpustakaan Itu Para Masiswa Banyak masiswa juga Minta bantuan wawancara Memang Ceritanya itu Sedikit Mungkin singkat ya Cerita Awalnya itu Saya juga Apa Sulitnya masuk Lihat Kan Pimpinan Memutuskan saya Untuk kuliah Ambil jurusan perpustakaan Itu Segala sesuatu tuh Harus ada eksternya Untuk kuliah Terus Waktu itu Mintanya di Jogja Kan di kampus kami juga Kami juga punya kampus UT juga Perpustakaan ada Tapi kok Kenapa Diminta untuk Kuliahnya di Jogja Terus saya mencari dalam Rp3.000 Cari-cari Ternyata yang S1 ini cuma di UIN Sunan Kalijana Terus Saya coba Datang kesini Coba Awal masuk itu Saya bilang Tuhan Bagaimana ini Bisa atau tidak Ada perasaan Awal Ini saya mengatakan jujur Awal itu Saya takut Kalau di Flores itu Sosialisasi Dengan Berdialog dengan Islam itu Seperti biasa Tapi ketika Masuk sini Saya rasa Bisa atau tidak Tapi Saya Awal Maksud Pendaftaran itu Saya juga merasa bahwa Saya sudah diterima dengan baik Di situ Saya ada titik terang Bahwa pasti ada sesuatu yang Tuhan siapkan di tempat ini Jadi setelah itu Saya mencari Tes Terus Diminta suster Umur berapa Tahun berapa Tahun berapa Aduh Sudah belasan tahun Terus Kalau begitu suster itu Masuknya lewat jalur portfolio Jadi Saya memasukkan berkas-berkas Jadi Saya bersyukur Alhamdulillah bahwa Saya diterima di tempat ini Terus Dalam perjalanan waktu itu Ketika masuk Masuk pertama itu Saya Rasa Malu Malu Olah Olah dengan pelan-pelan Jadi Setelah Pegiatan PDAK Berjalan Terus Mulai kuliah juga Saya merasa Awal itu Saya Putus khasa sedikit Dan Tetapi Saya tidak Tidak berhenti di situ Ketika saya Hidup bersama dengan Teman-teman Teman-teman juga Sudah mulai atrap dengan saya Di situ Saya merasa bahwa Kami satu Tidak ada perbedaan di situ Jadi Ketika saya masuk Toleransinya itu sangat tinggi Akademinya itu Bagus sekali Jadi Sistem akademinya itu bagus Memang buat saya itu Betah Karena saya merasa bahwa Dalam laungan adab Fakultas adab dan ilmu Mulian ini Saya dipayungi dengan Berbagai macam Situasi Tapi Saya sangat diterima dengan baik Di situ Saya merasa bahwa Toleransinya itu Luar biasa Di situ Saya membandingkan dengan Para suster saya Tidak ada di tempat ini Kuliah di tempat ini Kuliah di tempat ini Tidak diizinkan untuk Menggunakan pakaian suster Dan itu Saya bersyukur bahwa Saya selalu Dengan kampus ini Karena terbuka open Tidak Tidak membedakan bahwa Dia itu suster Atau Tetapi satu Jadi Di situ saya merasa bahwa Saya betah Walaupun Sulit Tetapi Betah Karena saya diterima Ya Jadi itu ini ya Suster Kalian menceritakan Yang suka dukanya Ya Kelia di UIN Jadi kalau dari Yang disampaikan suster Saya punya kesan bahwa Toleransi diantara Mahasiswa UIN ini Cukup baik Ya Sangat baik Saya bersyukur Saya juga bersyukur bahwa Setiap Saat doa Kan saya tahu bahwa Di sini doanya 5 waktu Sama Suster juga Pagi Jam 4 Terus Siang Jam 3 Terus sore Jam 6 Jam 7 Itu sama Jadi Saya selalu mengingatkan teman Kalau sudah Melayu azan Atau apa Kita selalu mengingatkan bahwa Jangan lupa sholat Bawakan saya juga dalam doa Terus saya juga dalam doa dalam hati Karena jam yang sama juga Kami juga berdoa Terus Kesulitan itu Saya hanya Sulit satu saja Ibu Adalah Bahasa Arak Itu susahnya di situ Ada mata kuliah bahasa Arak Betul Itu Bagaimana Teman-teman membantu nggak itu Iya Itu mereka sangat membantu Jadi Saya itu Saya sendiri yang merasa risih Karena Setiap kali kalau saya tidak paham Saya selalu bertanya Jadi itu Membuat Memotivasi saya Bahwa harus bisa Jadi Kesulitan untuk Dalam persaudaran Pergolong itu Untuk saya pribadi Tidak Hanya dalam mata kuliahnya itu Bahasa Arak itu Untuk pribadi saya itu Sangat Berjuang Berjuang Bahasa Arak itu Nggak cuma suster Yang bermasalah Saya juga Dan yang lain banyak Iya Yang saya pun bisa baca Quran Tapi nggak bisa bahasa Arak Percaya nggak Iya 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 Banyak sekali yang sudah disampaikan suster Menarik sekali Sebetulnya Saya ingin menanyakan lagi Tapi kita terbatasi durasinya Ya Kalau kebanyakan nanti Ulit Uploadnya Gitu Jadi Terima kasih suster Nanti Sobat Suka Pustaka Yang ingin Menggali Lebih jauh Mendapatkan informasi Terkait Kesusteran Dari suster Ambrosia Dibersilakan Untuk Menghubungi Permitakan OE Untuk bisa berdialak langsung Dengan suster Ambrosia Maria Magda Terima kasih suster Semoga sukses studinya Selalu sehat ya Besok bisa kembali ke Flores Dengan Gembira Mendapatkan Presentasi Disini Terima kasih Demikian Sobat Suka Pustaka Pertemuan kita Dengan Living Collection Suster Ambrosia Maria Magda Terima kasih Atas Partisipasinya Kita tunggu pertemuan Dengan Tokoh Living Collection Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih